Ini masih kecil ini? Nah terus posib jualnya mas ya, beri dari Pak ini berapa pak? Beri dari Pak Amul sih berapa gedenya? Masih, kalau beri dari sana tuh telurnya aja Telur aja? Telur aja, beran-an itu Kalau saat ini saya belum nimbang-nimbang, kalau mau diambil, silakan Iya, iya, iya Yang jelas kita harus punya fermentasi dulu untuk siap makanannya Sebelum ambil telur dari Pak Amul gitu Iya Kalau nggak mau fermentasi, asal mau risiko bawa sedikit nggak apa-apa Yang penting Bapak sediakan kantong saja Oh gitu Supaya dimulai pengumpulan sisa makanannya Pak Siap, siap Saya udah mulai Pak, tapi sementara ini kan saya buat di untuk, khusus untuk pupuk cair Tapi daun-daun kebun nggak bisa? Daun-daun akan bersisip ya Dia maunya makanan itu, Bu Kalau dimatangin bisa dimatangin asal Bisa direbus Ya kok daun-daun dari kebun tuh bisa direbus dulu ya? Iya Atau tetap di fermentasi dulu Kalau udah fermentasi Emang bau wangi? Asam-asam ya Pak ya? Asam ragi Ini Pak Amul kalau siap sayur itu boleh nggak gini? Boleh sekali Ada garam, ada apa-apa Boleh semua, apa bisa aja mau Dia nggak punya rasa Dia nggak punya lidah ini Sambul Sambul tadi Ya makasih Oke ya Kalau sudah sebetulnya seperti ini Nah tinggal nyari apa Naga tiba Lebih semasa Kami taruh link aksi dalam guna nggak masalah Nggak masalah Ini kan saya tutup tadi di gambar saya itu tadi Nah gambar tadi itu Coba saya lihat Ini makanya plastiknya saya pisah Kalau nggak saya taruh ke makut aja nanti Abis minggir Kalau bau mana kuat saya itu Ini Tom dalam keadaan tertutup terus ya Pak? Tertutup terus Ya nggak ada langkah yang lain Ya Kalau sampai kebuka dia akan ada Makut apa Lalar yang lain pada gigi bibir sini Pak Tapi kita tutup Sampai nggak ada udara Mati semua Ya mati ini makutnya Lalar yang lain Nah mati semua Kalau kita nggak tutup rapet Nanti bau Tutup rapet aja biarin Nah karena ini kan untuk persediaan mahbot Bukan menular liat Iya 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 Tapi kalau mati aja tahan Itu tutup rapet Makutnya kan nggak ada situ Makanya ini kan dikoneksi udah nih Bu Tetap mati kalau tutup rapet Nih ini saya mati semua udah berhasil semua ini Berapa itu Pak? Semingguan ada Saya Karena ini sudah kagaya makan Saya Ya udah Berarti tugas kita Pak Dari ambil pembibitan Kemudian Sesudah dia Nekas jadi Apa namanya Ulat ini Pak Lapa Kasih makan Kira mungkin 2-3 minggu Sesudah besar ya Kita kasih ke Bapak aja gitu ya Iya Biar simpel Pak Iya kan jadi Pak Kita dari teman lagi Iya Ambil lagi Iya Kalau cara mengisahkan ini Ini kan basah Supaya bisa kering bersih seperti itu Ini kering sih Makanya diketuhin gitu Oh gitu Ini kalau dibiarkan Makanannya habis kering Minggirnya sendiri Kering Habis Sisanya itu ya hitung-hitung ini Yang biarkan makannya itu Gini Kayak ini Oh Ini kering Apalagi Nanti beri Ambil satu lagi Dari Apa namanya Tong yang kurang lebih 25 Kilo Atau ininya Itu bisa Kira-kira isi Magotnya Berapa banyak itu Berapa Tadi hitungannya Pak Ewan itu Kalau 120 kilo itu Adalah Kurang lebih Satu 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 ton Satu ton sampah Itu 120 kilo Magot Kurang lebih 40 gram Karena satu magot itu Tiga kali Pergembangannya Tiga kali Misalnya Membutuhkan Makanannya Menghabiskan makanannya Sampai perbandingan sekitar itu Ya karena kita kan Skala RT dulu ya Kita coba skala RT RT ini mungkin kita Tingkat lagi Ke skala RW gitu kan Ya saya kan segera ini Insya Allah Ini kita juga Masih dalam proses Halo Pak ya Apa namanya Apa namanya Saya kan Misalnya Melakukan baru tahu Gitu ya Saya tahu Nah ini kemarin Saya karena Awalnya saya nggak ngerti Pak Ewan kasih berapa bibit Berapa banyak Ternyata 2 minggu 1 tahun habis 2 minggu 1 tahun Berapa Kira Mas lupa 20 atau 40 gitu Terus Terus Karena dia ngambil aja gitu Pak Cetanya kan Nah itu banyaknya Jadi katanya 40 gram Padahal sih satu keluarga tuh Sedikit ya Pak Bukan itu kalau satu Satu RT Satu RT Saya sehari Ada juga memang sebagian orang boros Pak Tapi ada sebagian juga makan Sesuai dengan ini aja Masaknya nasinya cuma hanya Ya mungkin setengah liter Tapi yang jelas Kalau di Di rata-rata tiap hari Kan selalu ada Pak Iya Sibuk bulan adalah 30 kilo Nah 30 kilo sama kanan Kalau ditarut itu kan masak Iya Iya betul Pak Berarti minimal kita harus sejarah Indrum yang seperti itu Pak Tom 150 gram ya 250 Jangan kapok kampanye Pak Sosialisas di RW EKT Kisah Makanan pisah lah Setoran ke sini Iya Ini sosialisasnya terus Kampanye terus Masya Allah Membuat mindset yang baru lah Gitu ya Ya saya Alhamdulillah Pak Udah ada 10 orang gak ya Setiap hari ngantar orang-orang Masih Pak kalau nasinya doang Iya Kalau sayurnya Yang basi boleh gak? Boleh Boleh Kalau mau sekali gak banyak Jadi gak harus dicuci dulu tuh Gak usah Ada akhirnya juga Gak usah Kalau buat makanan Seperti bebek Gak usah Gak usah Hidup Ini basi Gak usah Karena sapa yang diambil itu kan sisa makanan dari rumah, masih baru, kita megan juga gak cici. Iya kan? Bungkus plastik, sudah. Setorin ke ayam nanti, taruh di tong, gak usah dibuka. Udah biarin, nanti yang bukanya mau masih makan makot, udah dikit. Patak-patak pakai itu, alatnya. Itu udah situ. Kira-kira begitu Pak. Praktis ya. Coba kalau gerakan ini lapan Pak Yaman. Luar biasa. Kayaknya keren begini. Ini tadi Pak, dibuka terus ini Pak ya. Ini tidak perlu ditutup ya. Oh gitu ya. Ditutupnya waktu fermentasi aja Pak. Iya, untuk makanannya saja. Kalau sudah ditaruh ini, harus terbuka. Ini butuh oksigen Pak. Dan dia menghasilkan gas. Kalau ditutup panas-panas. Dia sendiri yang mati Pak Yaman. Bahkan yang kita tangannya begini aja, kata Pak Yaman kan panas-panas. Panas-panas. Saya memang, saya mau melakukan juga salah pantas. Jadi binggiran ini supaya jangan mangkota naik di taburi dengan abang bedak ya Pak. Atau kalau lagi naik, taburi aja Pak. Seandainya maaf. Ini kita kasih minyak goreng, naik gak dia Pak? Minyak, minyak dia bisa. Oh bisa ya Pak. Saya dengar sabun Pak. Jangan sabun. Mati dong. Mati. Mati. Kondrat produktif kalau sabun. Kimia, kimiawi. Itu untuk cuci piring itu. Iya, saya dekat kasih sabun aja Pak. Berarti kita segera praktekin Pak. Nanti begitu siapin tong. Ada makanan, saya datangin Bapak untuk telurnya. Kalau butuhnya banyak nanti tinggal saya telur Pak Erwan. Udah dikirim, udah dikirim. Kemarin juga dikirim saya. Bapak kasih saya telur, saya kasih Bapak larvanya. Yes. Tuker-tukeran. Gak apa-apa. Ini belingungan bersih Pak ya. Iya Bapak, betul. Kita nanti Pak Tri yang datang ke rumah saya. Awas dong, melewatin Bu Endang. Soalnya undangannya itu Bu Endang, bukan dari. Oke ya. Siap Pak, siap. Sederhana, simpel, bisa dipraktekan Pak. Mulai dari hal yang kita pisah, dari diri sendiri, dari hal kecil, dari sekarang. Iya betul. Gak usah nunggu, apapun. Modal 200 ribu. Tomnya, Tomnya, Tomnya. Tom. Kalau skala kecil, tiap hari ada Bu. Kan tiap hari ada yang telur. Cuma kalau skala agak banyak, ya saya nanti paling beli. Lagiin saja, setelur 6 ribu ini. Bisa mau sekirin berapa-apa. Kita ada tapi baru saja. Setelur berapa kan? Larut kan? Telur. Tinggal berapa kacang itu atas. Oh sorry, satu lagi Pak. Saya kan buatin pupuk cair itu kan. Di atas pupuk cair itu kan, sudah ada fermentasi juga itu. Yang atasnya itu? Iya. Itu berarti bisa dimana? Iya. Ada saya sekarang. Ya itu. Saya juga banyak. Saya malah mau cairnya saya nggak saya ambil. Karena saya masih. Buat saya khusus buat. Kalau saya mau ambil cairnya, nuangin susah. Saya kasih kerang, nanti malah terkambah rusak. Nah, maksudnya rusak ya kan. Saya ambil atasnya aja Pak. Saya punya banyak itu Pak. Sudah saya buatin untuk sirem tanaman malahan untuk pupuk cairnya. Iya. Banyak ya? Iya Pak. Seselama itu taruh dimana? Iya. Saya cuma hanya untuk tari tanaman pagi aja yang. Ini buat ini Pak. Ya udah Pak. Ya udah Pak. Saya udah punya berarti. Ya udah yang lain. Tapi harus siap untuk makan berikutnya Pak. Pak Yaman. Harus siap untuk makanan berikutnya setelah dingin. Nah tetangganya dimitasi. Ini kalau sampai ada, sudah hidup, Papa nggak siap makanan tingin. Mati. Ya bener-bener kita rasanya. Iya lah. Asuh hati. Makanannya harus udah banyak. Maksudnya brokosti. Kalau mau pertanyaan hidup itu. Iya makanan. Ya itu juga skalanya masih kecil sih. Tapi saya memang untuk rumah sendiri nggak inginnya banyak. Karena pengangannya sih sudah ada kan. Kita bikin kelementasi terus. Kalau mau baca ke ember sih. Saya 25 kilo sih. Kalau ember itu hanya untuk berapa hari. Gitu ya Pak ya. Kalau ini kalau udah ada kan saya cempe tetangga. Tetangga iya. Kok selalu kembali sini. Yes, yes. Perbanyak ini ada yang mau siapin. Iya betul. Terima kasih. Clear ya Pak ya. Kayaman ya. Ayo Pak kita mulai. Siap Pak. Bismillah. Mudah-mudahan. Hasilnya nyata Pak. Ingat-ingat kalau nanti ada yang datang dari Pak Wali Kota. Bilang-bilang Pak Yaman. Siap Pak. Saya nggak berhak penerima loh Pak Wali gitu ya. Yang berhak Bu Endang. Pak Ibu Rukasi juga. Bu Endang. Boleh Pak tapi sediakan untuk ikatan murah ya. Iya. Sesekali lah gitu ya. Ngerja nih. Oh iya Pak. Siap Pak. Kalau kita bicara soal sampah dihadiri beliau bukan suka karena itunya Pak. Iya. Tapi karena kita punya proses juara ini saja. Tapi jangan lalu jangan bikin kita repot dong kalau begitu kan. Kira-kira begitu. Kalau soal begini. Saya kira itu Pak dari kami. Dari Al-Hilal ada di sana nggak? Oke Pak Pak Hilal matanya. Jadi gini. Nggak ada Mas. Saya kasih tau Ibu Bapak semuanya. Saya. Mas Irwang. Pak Iwan. Sama Manager Al-Hilal. Sama Pak Nadam itu satu alumni. Kungsur Purwokotoran. Kami punya kegiatan masing-masing. Dan hari ini dipertemukan dalam suasana yang misalnya profesional. Al-Hilal mencari orang untuk pemberdayaan di Lantar Gebang. Kenal dengan Pak Nadam. Pak Nadam itu. Ini Pak. Yang di apa namanya. Di penas mulia ini. Jadi kalau tadi itu kamu dari Malaysia. Siapa. Jadi tahunya. Besok minggu kemarin. Besok minggu Pak Suwaya Paloh. Mau bikin satu lagi. Apa itu katanya. Apa namanya. Ini sponsor semua ini Pak. Ini CSR semua. Pak Nadam udah berapa tahun. Dari laman itu berapa itu. Jadi ada. Ini semua sponsor semua. Nah. Dipertemukan dalam. Ini Alhamdulillah. Bisa berbagi cerita yang mudah-mudahan manfaat. Dari Al-Hilal. Jadi. Kan. Sini kan. Kita udah selesai. Ibu Hindang Bruni itu. Ketua. Direkturnya Bang Sampak Induk. Fakirat Pak. Seberhana. Tapi mudah-mudahan. Walaupun sekedar workshop. Hadirin. Bisa. Apa namanya. Bisa. Terus. Belanjut. Komunikasi Selaturahmi. Juga ada di. Pandang yang lain. Yang berkariwannya. Nah. Kita sama-sama. Apa ya. Aktif dalam pergiatan. Juga mungkin ada bergerak. Ada yang mungkin dalam. Bisnis. Berangkali. Mbak Aisyah. Tapi maksudnya. Ini momen. Majelis yang. Insya Allah sih. Kalau saya sadari. Ini sangat. Sangat menarik. Buat saya. Nah. Buat yang hadir. Juga seperti Pak Andi. Aktif kontak saya. Nanti mungkin. Kalau selanjutnya. Mau selalu bang sama. Dengan Bu Endang. Andi ya. Saya kira itu saja. Nanti selanjutnya. Kami mati yang lutut ya. Nah. Kalau ada tambahan lagi. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk Mas Mulyanto. Dan. Pak Elman. Dari Jeroes.com. Alhamdulillah acara pelatihan sudah kita lalui. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan penutupan kali ini bukan akhir dari kerjasama Bu. Seperti saya sampaikan tadi. Mas Mulyanto sampaikan. Jadi sebenarnya setelah ini kita harus memulai sesuatu hal yang baru. Katanya ilmu yang bermanfaat itu bukan yang dicatat. Atau yang dipahami saja. Tetapi ilmu yang diamalkan. Yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi sebanyak-banyak orang. Itu ilmu sebenarnya yang sesungguhnya. Nah karena itu. Al-Hilal ini bukan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama. Bidang pemberdayaan jangkat dan waka. Kerjasama sama forum kondensi jangkat positif. Adalah bagian anggotanya. Informasi ini terus saya share ke anggota yang lain Bu. Mudah-mudahan nanti teman-teman di POJ itu tertarik teredukasi bahwa ini adalah sebuah program yang betul-betul sangat potensial. Sangat bisa menyelesaikan masalah-masalah di lapangan yang benar-benar jadi masalah masyarakat. Dan ini kan dibiayai dari dana jangkat. Kemudian ini sehingga dana jangkat yang dari masyarakat itu betul-betul bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Mungkin nanti bisa kalau bank sampah kan ada nilai ekonomi mungkin Bu yang ambil sebagainya. Itu nanti bisa dikerjasamakan dengan Pak Namir dan Mbak Amir jangkat di Jawa Barat terutama. Karena kami itu untuk program apa ya pelatihan budidaya makut ini baru ada di Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat kan penugian banyak dan salah satu masalahnya adalah di sampah. Mungkin itu yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Nur dan Mas Eloan menggunakan kesempatannya dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dari pagi tadi sampai selesai. Saya lihat antusias semangat ya untuk terus mengikuti materi pelajaran ini. Semoga kita nanti dipertemukan lagi dalam suasana dan waktu yang lebih baik lagi. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan bersama dan sehat orang ini tetap terus bertahan, bertentang. Dan nanti juga Bapak Ibu bisa mencatat nomor WA saya. Saya juga sebenarnya ke Bekasi sering, karena mertua itu dulu di Durenjaya. Istri juga lahir di Durenjaya, alumnus SMA satu Bekasi. Punya boleh juga di Perumah Setiga di daerah Pulang Kapal sana. Jadi tahu lah Bekasi Alhamdulillah. Apalagi punya banyak senior di Bekasi ini, Mas Mulyanto di Jatihasi. Jadi boleh nanti catat nomor saya. Dan kami juga di akhir. Baik, kita akan mungkin akhirin dulu dengan hamdallah dan doa kapal dunia. Setelah itu mohon kesediaannya ada beberapa orang yang tadi mendaftar ingin menyalurkan Al-Quran di musholanya. Nanti akan kami bagikan Al-Qurannya. Hanya mohon bantuannya nanti mungkin untuk mencatat WA saya. Dan mengirimkan semacam simulisasi Pak nanti. Sampai ke musholanya. Sebenarnya foto lah bareng. Kirimkan kepada kami. Nanti itu akan kami lampirkan dalam laporan. Ini laporannya tuh sampai ke kementerian kami tuh. Kementerian, Provinsi, Kota Bekasi, dan ke apa namanya, Forum Jakat ini. Jadi betul-betul karena ini program nasional. Ini memang programnya Menteri Agama kemarin. Menurutnya sih Menteri Agama yang baru sekarang tetap melanjutkan program Kampung Jakat ini. Karena betul-betul menjadi sinergi bagi kami. Jadi tidak gontok-gontokan gitu. Jadi masalah-masyarakat itu benar-benar kita potong royokan. Itu mungkin kita anjir dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah beralamin. Subhanaka Allah. Huma wabihandika. Asyadu alayhanta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.